Pak Anis dan Caini, kalau misalnya nanti pengeluarannya dua porus, nanti pengeluarannya. Siap nggak? Siap nggak? Semua kondisi Amin harusnya. Pasangan ini, pasangan Amin, sangat sadar diri bahwa dirinya adalah bukan pasangan endorsement kekuasaan, maka kerjanya terus dimaksimalkan, malam, siang, sore, terus berkonsolidasi bagaimana mengatur strategi pemenangan. Karena dia sadar, mereka berdua sadar bahwa perjuangannya adalah memperjuangkan nilai-nilai perubahan, maka harus punya tenaga yang ekstra untuk melawan kontestan endorsement kekuasaan. Tentunya ini adalah ikhtiar syariat, karena pada hakikatnya adalah sudah tercatat di laukil makfud siapa nanti yang akan menahkodai negeri ini setelah kepemimpinan Pak Jokowi. Tentunya harapan kita dengan proses demokrasi yang ada pasangan ini, kita sebagai pendukung Amin, mendoakan dan terus mendukung dengan berbagai cara agar pendukungan kita tercapai cita-citanya. Tentunya adalah dengan mengikuti kontestasi sesuai petunjuk konstitusi, tidak boleh melanggar konstitusi. Yang jelas pasangan ini terus bekerja tanpa lelah dan mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar nilai-nilai perubahan dan perubahan itu sendiri bisa terwujud guna memperbaiki keadaan negeri ini lebih baik dan tetap berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya yang telah menahkodai negeri ini. Tentunya semua manusia punya nilai lebih dan punya kurang, akan tetapi bagaimana kita berdemokrasi secara rapi dan berintegrasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.